Memalukan sob, sepak bola tarkam di jember ricu, pemain lari ke sawah. Buat sawah orang jadi rusak sob, pemilik sawah auto nangis. Begini videonya. Tenang, tenang. Peristiwa memalukan terjadi saat ngabuburit di lapangan besuk, desa Wirowongso, kecamatan Ajung, kabupaten Jember. Pertandingan sepak bola yang digelar untuk mengisi waktu, menjelang buka puasa Ramadan, berakhir dengan tawuran. Dalam pertandingan sepak bola antar kampung, Tarkam, yang mempertemukan kesebelasan gajaya Nawirowongso, dengan patrang Jember tersebut, diduga dipicu oleh pemukulan pemain. Saat pertandingan, permainan kasar di lapangan, memancing supporter turun ke lapangan. Para supporter yang terpancing emosi, langsung mengeroyok para pemain di tengah lapangan. Bahkan, akibat kericuhan tersebut, sejumlah pemain lari ketakutan ke area persawahan warga, untuk menghindari amukan supporter. Awalnya, pertandingan tersebut berjalan dengan aman dan tenang. Namun, setelah kesebelasan patrang Jember tertinggal 3 gol, dan belum sekalipun memasukkan bola ke gawang lawan, pertandingan mulai memanas dan menjurus ke tawuran. Permainan kasar yang dilakukan para pemain patrang Jember, memicu emosi para supporter yang rata-rata pendukung kesebelasan gajaya Nawirowongso. Para pemain patrang Jember, menjadi bulan-bulanan supporter yang merangsek masuk ke dalam lapangan. Pertandingan sepak bola di bulan Ramadan ini, sangat disayangkan oleh pengamat sepak bola Kabupaten Jember, Joni Budi Utomo. Saya tentunya sangat menyayangkan terjadinya kericuhan ini, karena sepak bola sejatinya menjunjung tinggi sportivitas, tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!